Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada Harun, Dan kepada anak-anaknya, Dan kepada seluruh orang Israel, Dan katakan kepada mereka, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel, Yang menyembelih lembu atau lumba, Atau kambing di dalam perkemahan, Atau di luarnya, Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, Untuk dipersembahkan sebagai persembahan, Kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, Hal itu harus dihitungkan kepada orang itu, Sebagai hutang darah, Karena ia telah menumpahkan darah, Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, Maksudnya, Supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, Yang biasa dipersembahkan mereka di padang, Kepada Tuhan, Ke pintu kemah pertemuan, Dengan menyerahkannya kepada imam, Untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Sebagai korban keselamatan, Imam harus menyeramkan darahnya, Pada mesbah Tuhan, Di depan pintu kemah pertemuan, Dan membakar lemaknya, Menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, Janganlah mereka mempersembahkan lagi, Korban mereka kepada jin-jin, Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina, Itulah yang harus menjadi ketetapan, Untuk selama-lamanya, Bagi mereka turun-temurun, Dan haruslah kau katakan kepada mereka, Setiap orang dari kaum Israel, Atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, Yang mempersembahkan korban bakaran, Atau korban sembelihan, Tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, Supaya dipersembahkan kepada Tuhan, Maka orang itu haruslah dilenyapkan, Dari antara orang-orang sebangsanya, Setiap orang dari bangsa Israel, Dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, Yang makan darah apapun juga, Aku sendiri akan menentang dia, Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, Di atas mezbah, Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, Karena darah mengadakan pendamaian, Dengan perantaraan nyawa, Itulah sebabnya, Aku berfirman kepada orang Israel, Seorang pun di antaramu, Janganlah makan darah, Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, Tidak boleh makan darah, Setiap orang dari orang Israel, Dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, Yang menangkap dalam perburuan, Seekor binatang, Atau burung yang boleh dimakan, Haruslah mencurahkan darahnya, Dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, Lalu menimbunnya dengan tanah, Karena darah itulah nyawa segala makhluk, Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, Darah makhluk apapun, Janganlah kamu makan, Karena darah itulah nyawa segala makhluk, Setiap orang yang memakannya, Haruslah dilenyapkan, Dan setiap orang yang makan bangkai, Atau sisa mangsa binatang buas, Baik ia orang Israel asli, Maupun orang asing, Haruslah mencuci pakaiannya, Membasu tubuhnya dengan air, Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, Barulah ia menjadi tahir, Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya, Dan tidak membasu tubuhnya, Ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicara lah kepada orang Israel, Dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Alamu, Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, Dimana kamu diam dahulu, Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan, Kemana aku membawa kamu, Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka, Kamu harus lakukan peraturanku, Dan harus berpegang pada ketetapanku, Dengan hidup menurut semuanya itu, Akulah Tuhan Alamu, Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku, Dan peraturanku, Orang yang melakukannya, Akan hidup karenanya, Akulah Tuhan, Siapapun diantaramu, Janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat, Untuk menyingkapkan auratnya, Akulah Tuhan, Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, Karena ia hak ayahmu, Dia ibumu, Jadi janganlah singkapkan auratnya, Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, Karena ia hak ayahmu, Mengenai aurat saudaramu perempuan, Anak ayahmu atau anak ibumu, Baik yang lahir di rumah ayahmu, Maupun yang lahir di luar, Janganlah kau singkapkan auratnya, Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki, Atau anakmu perempuan, Janganlah kau singkapkan auratnya, Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu, Mengenai aurat anak perempuan, Dari seorang istri ayahmu, Yang lahir pada ayahmu sendiri, Janganlah kau singkapkan auratnya, Karena ia saudaramu perempuan, Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan, Karena ia kerabat ayahmu, Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan, Karena ia kerabat ibumu, Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, Janganlah kau hampiri istrinya, Karena ia istri saudara ayahmu, Janganlah kau singkapkan aurat menandungu perempuan, Janganlah kau singkapkan aurat menandungu perempuan, Karena ia istri anakmu laki-laki, Maka janganlah kau singkapkan auratnya, Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, Karena itu hak saudaramu laki-laki, Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan, Dan anaknya perempuan, Janganlah kau ambil anak perempuan, Dari anaknya laki-laki, Atau dari anaknya perempuan, Untuk menyingkapkan auratnya, Karena mereka adalah kerabatmu, Itulah perbuatan mesum, Janganlah kau ambil seorang perempuan, Sebagai madu kakaknya, Untuk menyingkapkan auratnya, Di samping kakaknya, Selama kakaknya itu masih hidup, Janganlah kau hampiri seorang perempuan, Pada waktu cemar kainnya yang menajiskan, Untuk menyingkapkan auratnya, Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamanya, Sehingga engkau menjadi najis dengan dia, Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu, Untuk dipersembahkan kepada Molok, Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, Akulah Tuhan, Janganlah engkau tidur dengan laki-laki, Secara orang bersetubuh dengan perempuan, Karena itu suatu kekejian, Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu, Orang perempuan, Janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, Karena itu suatu perbuatan keji, Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, Sebab dengan semuanya itu, Bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu, Telah menjadi najis, Negeri itu telah menjadi najis, Dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya, Tetapi kamu ini, Haruslah tetap berpegang pada ketetapanku, Dan peraturanku, Dan jangan melakukan sesuatu pun, Dari segala kekejian itu, Baik orang Israel asli, Maupun orang asing, Yang tinggal di tengah-tengahmu, Karena segala kekejian itu, Telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, Sehingga negeri itu sudah menjadi najis, Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, Apabila kamu menajiskannya, Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu, Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun, Dari segala kekejian itu, Orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, Dengan demikian, Dengan demikian, Kamu harus tetap berpegang pada kewajipanmu terhadap aku, Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, Yang dilakukan sebelum kamu, Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, Akulah Tuhan Allahmu Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan, Karena congkak orang fasik ya memburu orang yang tertindas, Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan, Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, Dan orang yang loba, Mengutuki dan menista Tuhan, Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, Tidak ada Allah, Itulah seluruh pikirannya, Tindakan-tindakannya selalu berhasil, Hukum-hukumu tinggi sekali jauh dari dia, Ia menganggap remeh semua lawannya, Ia berkata dalam hatinya, Aku takkan goyang, Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun, Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, Dengan tipu dan penindasan, Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan, Ia duduk, Menghadang di gubuk-gubuk, Di tempat yang tersembunyi, Ia membunuh orang yang tak bersalah, Matanya mengintip orang yang lemah, Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, Seperti singa di dalam semak-semak, Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas, Ia menangkap orang yang tertindas itu, Dengan menariknya ke dalam jaringnya, Ia membungkuk dan meniarap, Lalu orang-orang lemah jatuh, Kedalam cakarnya yang kuat, Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya, Ia menyembunyikan wajahnya, Dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya, Bangkitlah Tuhan, Ya Allah ulurkanlah tanganmu, Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas, Mengapa orang fasik menista Allah, Sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut, Engkau memang melihatnya, Sebab engkau lah yang melihat kesusahan dan sakit hati, Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, Kepada mulah orang lemah menyerahkan diri, Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong, Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, Tuntutlah kefasikannya, Sampai engkau tidak menemuinya lagi, Tuhan adalah raja untuk seterusnya, Dan selama-lamanya, Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, Keinginan orang-orang yang tertindas, Telah kau dengarkannya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu, Untuk memberi keadilan kepada anak yatim, Dan orang yang terinjak, Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi, Yang berani menakut-nakuti. Lebih baik menjadi orang kecil, Tetapi bekerja untuk diri sendiri, Daripada berlagak orang besar, Tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin, Memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Janda miskin ini memberi lebih banyak, Daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya, Dari kelimpahannya. Tetapi janda ini, Memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik Allah, Dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi, Dengan batu yang indah-indah, Dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, Berkatalah Yesus, Apa yang kamu lihat di situ, Akan datang harinya, Dimana tidak ada satu batu pun, Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, Katanya, Guru, Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, Waspadalah, Supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku, Dan berkata, Akulah dia. Dan, Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, Dan pemberontakan, Janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu, Tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, Dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, Dan di berbagai tempat, Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga, Hal-hal yang mengejutkan, Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, Dan penjara-penjara. Dan kamu, Akan dihadapkan kepada raja-raja, Dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu, Akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, Tetapkanlah di dalam hatimu, Supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri, Akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, Sehingga kamu tidak dapat ditentang, Atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, Saudara-saudaramu, Kaun keluargamu, Dan sahabat-sahabatmu, Dan beberapa orang di antara kamu, Akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang, Oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, Kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara tentara, Ketahuilah, Bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea, Harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan, Jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, Dimana akan genap semua yang ada tertulis. Jelakalah ibu-ibu yang sedang hamil, Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, Dan bulan, Dan bintang-bintang. Dan di bumi, Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan, Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, Bangkitlah, Dan angkatlah mukamu, Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, Perhatikanlah pohon arah, Atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, Kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, Ketahuilah, Bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Angkatan ini tidak akan berlalu, Sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, Supaya hatimu jangan syarat oleh pestapora, Dan kemabukan, Serta kepentingan-kepentingan duniawi, Dan supaya hari Tuhan, Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senang tiasa, Sambil berdoa, Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di baik Allah, Dan pada malam hari ia keluar, Dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam baik Allah untuk mendengarkan dia. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Dan terhimpunnya kita dengan dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, Baik oleh ilham roh, Maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, Sebab sebelum hari itu, Haruslah datang dahulu murtad, Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, Yang harus binasa, Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut, Atau yang disembah sebagai Allah, Bahkan ia duduk di baik Allah, Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat, Bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, Kedurhakaan telah mulai bekerja, Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya, Dengan nafas mulutnya, Dan akan memusnahkannya, Kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Tanda-tanda, Dan mujizat-mujizat palsu, Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, Karena mereka tidak menerima, Dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, Dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan, Dalam roh yang menguduskan kamu, Dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapak kita, Yang dalam kasih karunianya telah mengasihi kita, Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi, Dan pengharapan baik kepada kita, Kiranya menghibur, Dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan, Dan perkataan yang baik. Terima kasih telah menonton!